Ikan Tenggiri Kuah Kari Mari kita masak ikan tenggiri kuah kari. Bumbu yang akan kita gunakan adalah bumbu dasar kuning yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk bahan-bahannya, kita dapat menggunakan ikan tenggiri, ikan mas, atau ikan kembung. Lalu ada jeruk nipis untuk mencuci ikannya. Sereh, cabai merah iris, daun jeruk, kembang kol, atau dapat diganti sayuran lain sesuai selera. Lalu ada kacang edamame, atau bisa juga kacang polong. Bubuk kari, bubuk merica, dan garam. Untuk kaldu, bisa menggunakan kaldu ayam atau air putih. Dan minyak kelapa atau minyak goreng untuk menumis. Panaskan wajan, tuangkan sedikit minyak, dan masukkan ikan sampai agak matang. Taburkan sedikit garam, lalu dibolak-balik hingga kecoklatan. Angkat dan pisahkan. Sekarang kita menumis bumbu kuning di wajan yang sama. Tambahkan serai, daun jeruk, tunggu sampai serai agak harum. Lalu tambahkan bubuk kari, garam, lada, dan kaldu. Masukkan kembang kol, masukkan kembali ikan ke dalam wajan, dan tambahkan kacang polong atau edamame. Ikan dapat dibolak-balik hingga kekuningan. Jika suka, dapat juga menambahkan tomat hijau jika ingin ada rasa segar asam. Untuk penyelajian, dapat ditambahkan cabai merah iris dan juga irisan daun bawang. Selamat mencoba! Selanjutnya, kita akan menumis sayuran. Kali ini, kita menggunakan daun keo, zucchini, tomat, dan labu siam. Bahan-bahan lain yang diperlukan adalah bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Dan juga cipis atau kacang arab yang sudah direbus, atau dapat juga menggunakan kemasan dari kaleng. Ada garam, lada bubuk, dan bumbu dasar putih yang sudah kita buat sebelumnya. Masukkan minyak goreng ke dalam wajan, lalu masukkan bawang bombay, dan secara bersamaan, masukkan juga bawang merah dan bawang putih. tambahkan tomat, tumis hingga harum dan agak layu, lalu masukkan labu siam. tambahkan air, garam, dan lada. Diamkan sejenak hingga labu siam agak matang. Tambahkan 2 sendok teh bumbu dasar putih. lalu masukkan zucchini, dan juga kacang arab. Dan terakhir, masukkan daun kale, aduk merata, tidak perlu terlalu lama. lalu siap disajikan. Selamat mencoba!